Intro Bocornya data pribadi milik Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat yang tersebar di media sosial semakin menimbulkan keresahan publik terhadap keamanan data milik mereka Pimpinan DPR pun menuturkan bahwa sudah waktunya Indonesia memerlukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin keamanan data masyarakat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP masih terus didiskusikan antara DPR dengan pemerintah Dasko berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini dapat segera mendapatkan titik temu sehingga nantinya dapat diimplementasikan di tengah masyarakat dalam bentuk Undang-Undang Ya memang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu terkait kebocoran-kebocoran data itu memang sudah waktunya sudah saatnya dan menersat itu ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nah saat ini sedang digodok di DPR antara DPR dan pemerintah dengan diskusi-diskusi yang panjang dengan daftar inventarisasi masalah yang memang begitu banyak kita lihat mudah-mudahan bisa segera ada titik temu yang tentunya ini semua tentu akan menghasilkan Undang-Undang bagi rakyat dan bagi kita semua Dari Jakarta Anggi Balkis Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV Jangan lupa like, share dan subscribe dan subscribe dan subscribe dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe